Terima kasih. Terat berkaitan, hubungannya itu hubungan yang saling memperkuat, hubungannya itu intrinsik, dengan sederhana bisa kita katakan, tidak mungkin ada pemajuan dan perlindungan akasasi manusia tanpa demokrasi yang kuat. Sebaliknya, tidak ada demokrasi yang kuat tanpa penghormatan sepenuhnya terhadap akasasi manusia. Jadi dia saling memperkuat. Semakin kuat demokrasi, semakin kuat pemenuhan dan perlindungan akasasi manusia. Semakin kuat perlindungan, pemajuan dan perlindungan akasasi manusia, semakin kuat pula demokrasinya. Terus diambil. Jadi sering memperkuat, maju ke depan, atau sebaliknya saling memperlemak. Nah, kemerosotan demokrasi akan mempersempit ruang pemajuan dan perlindungan akasasi manusia. Begitu juga sebaliknya. Semakin sempit penghormatan terhadap akasasi manusia, semakin sempit pula. Semakin kerdil pula demokrasi itu berkembang. Sejarah kita dari tahun 1945 sampai sekarang itu menunjukkan dengan jelas hubungan relasi tersebut. Berhubung dengan perkembangan yang paradoksal di Indonesia. Sudah-sudah, di satu pihak, kita telah mencapai kemajuan-kemajuan yang sangat besar, terutama di bidang instrumental akasasi manusia. Kita punya piagam akasasi manusia tahun 1999. Kita punya satu bak baru dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai hasil dari amandemen kedua. Kita punya Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kita meratifikasi instrumen pokok internasional. Kita punya Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia. Undang-Undang Pengapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Selain itu, mekanismenya juga diperkuat. Ada Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewanangan membatalkan Undang-Undang bila bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Ada pengadilan Hak Asasi Manusia. Ada Komnas Sa, ada Komnas Perempuan, ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ada Komisi Ombudsman Nasional. Ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan seterusnya. Hak Asasi Manusia dimasukkan dalam kurikulum militer. Dalam kurikulum pendidikan, polisi, caksa, dan seterusnya. L-SAM sudah punya 13 kali kursus pengacara. Kursus HAM untuk pengacara. Itu di satu pihak. Tapi di pihak lain, apa yang terjadi? Yang kita saksikan, di tempat saudara-saudara saksikan, dan dari mana saudara-saudara datang itu, pelanggaran hak Asasi Manusia terjadi setiap hari. tanpa koreksi yang benar. Setiap hari. Dan kita belum berhasil menyelesaikan pelanggaran hak Asasi Manusia yang serius yang terjadi di Masa Lampau. Dari mulai pembantai 6566 sampai kepada pembunuhan Munir. Dari Papua sampai ke Aceh. Dari Gedung Lombol sampai ke Lapindo. Jutaan korban. Tidak memperoleh pengulihan hak mereka. Yang merupakan kewajiban dari negara untuk melakukannya. Kenapa bisa paradoks seperti itu? Kenapa ada kemajuan yang begitu pesat, yang dibangga-banggakan gitu oleh pemerintah Indonesia di masyarakat internasional, tapi di pihak lain pelanggaran hak Asasi Manusia berjalan terus. Ada tiga kasus saudara-saudara sudah tahu yang coba diselesaikan melalui pengadilan hak Asasi Manusia. Tiga-tiga yang tidak memberikan hasil yang seharusnya dalam pengertian penyelesaian hak Asasi Manusia. Kita tahu ada tiga elemen utama. Satu pelanggaran hak Asasi Manusia itu dikatakan diselesaikan secara benar dan adip. Ada tiga elemen. Elemen pertama adalah pemulihan hak korban. Korban harus dipulihkan melalui rehabilitasi, kompensasi, restitusi, satisfaction, dan seterusnya. Itu elemen pertamanya. Elemen kedua, para pelaku kejahatan, terutama para pengambil keputusan, harus dihukum secara adil oleh pengadilan yang tidak berpihak. Elemen yang ketiga, ada perubahan pada kebijakan, perubahan pada institusi, yang mencegah kejahatan yang sama terjadi di masa depan. Tiga elemen ini yang kita lihat, tidak dihasilkan oleh tiga pengadilan hak Asasi Manusia, yaitu kasus Timur-Timur, Tanjung Priok, dan Abimura. Bahkan lebih jauh dari itu, lima kasus yang telah diselidiki oleh Komnasan, dari tahun 2002 sampai sekarang dipetieskan oleh Kejahatan Agung, tidak dilanjutkan ke pengadilan. Ini apa ini perkembangan yang para laksana ini? Di mana salahnya? Di sanalah sebenarnya kita memasuki pemahaman, bahwa perkembangan yang paradoksal itu disebabkan oleh memang ada berbagai persoalan dalam demokrasi kita. Kita tahu demokrasi adalah kerangka kerja politik, di mana hak Asasi Manusia itu dimajukan dan dilindungi. Kalau pemajuan dan perlindungan itu seperti tadi, kalau pertumbuhan itu, perkembangan itu paradoksal, ada sesuatu yang salah dalam kerangka kerja politik ini. ada yang salah dengan demokrasi kita. Boleh saja semua orang mengatakan demokrasi di Indonesia telah tumbuh dengan baik. Boleh saja orang memuji kita mengatakan demokrasi, negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Boleh saja SBI mempromosikan demokrasi dengan membentuk institut perdamaian dan demokrasi di Bali, itu sebagai jualannya kepada masyarakat internasional. Boleh saja, tetapi demokrasi tidak hanya sebagai capaian prosedural. demokrasi tidak hanya menyangkut kebebasan sipil. Demokrasi tidak hanya menyangkut pemilu yang bebas dan adil. Pemilihan presiden yang langsung, pemilihan bupati yang langsung, wali kota gubernur, pemilihan caleg yang langsung. Demokrasi membutuhkan berbagai syarat yang lain. Berbagai berangkat demokrasi yang lain. rule of law. Tanpa rule of law tidak ada demokrasi. Ketaatan, ketundukan militer terhadap supremasi sipil. Kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi. Kemampuan pemerintah untuk memberantas vigilante, paramiliter, premanisme, organisasi yang kejahatan, kejahatan yang terorganisir. Di sini saudara-saudara kita mengalami persoalan yang serius. Demo sebagai lembaga kajian demokrasi dan akasasi manusia dua kali melakukan survei nasional tahun 2034, tahun 2007 untuk mengaudit demokrasi kita ini sudah sejauh kemarin. Ada dua persoalan serius yang ditemukan dari survei itu yang saya mau bagikan kepada teman-teman. Yang pertama itu defisit demokrasi. Kenapa dikatakan defisit demokrasi? Karena yang tadi itu, di satu pihak kita punya kebebasan sipil yang luar biasa. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan seterusnya itu bagus banget di Indonesia. Sedemikian bebasnya sampai yang tidak perlupun kita lakukan untuk menunjukkan kebebasan itu apa itu? Menerbitkan majalah Playboy di Indonesia. Itu aja kita bisa lakukan. Jadi dari kebebasan sipil, memang kita luar biasa. Tetapi tadi, demokrasi itu bukan hanya kebebasan sipil. Demokrasi itu juga tentang rule of law. Demokrasi itu juga pemenuhan hak ekonomi sosial budaya. Demokrasi juga adalah taat yang militer kepada supremasi sipil. Di sini, saudara-saudara, kita punya indeks itu sangat buruk. Buruklah, saya katakan. Kebebasan sipil maju, indeksnya itu di atas 50. Sedangkan yang tadi, rule of law dan perangkat-perangkat yang lain itu, indeksnya di bawah 50. Ini yang disebut defisit. Yang kedua, yang juga penting itu, dari kesimpulan dari penelitian tersebut adalah apa yang disebut dengan representasi semua. Betul. Semua pejabat kita, hampir semua pejabat tinggi kita setelah dipilih. Tidak lagi diangkat. Wali kota dipilih, bupati dipilih, presiden dipilih langsung lagi gubernur, dan lain sebagainya. Tetapi, mereka, kepentingan dari mayoritas rakyat, petani, nelayan, kaum miskin kota, dan seterusnya, kepentingan atau kepentingan mereka tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Ada representasi formal, tetapi representasi politik, representasi kepentingan dan aspirasi itu tidak ada. Dia ada defisi. Padahal, demokrasi itu justru membutuhkan satu perangkat bahwa dia itu responsif terhadap aspirasi, terhadap kepentingan dari rakyat banyak. Ini, kenapa bisa terjadi begini? Kenapa bisa terjadi representasi? Kenapa bisa yang semu? Kenapa bisa terjadi defisi demokrasi itu? Salah satu persoalan yang kita warisi dari rezim Soeharto yang sampai sekarang belum bisa kita astasi dengan penuh adalah persoalan depolitisasi. Persoalan masa mengambang. Sudah-sudah tahu, tahun 65-66 itu pembantahnya, tahu ya berapa korbannya, tahu ya? Tahun 65-66 itu. Berapa orang yang saudara kita yang kita bantai, kita potong lehernya, kita robeng perutnya, kita berposa istrinya, anak-anaknya kita, berapa? Siapa yang kasih angkat? Sekitar 2 juta. Sekitar 2 juta. Ada yang lain? Sekitar 2 juta. Ada yang bilang 300 ribu itu sebagainya penduduk Singapura. Ada yang bilang 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu, dan lain sebagainya. Yang pasti, apa itu, korbannya, korban 65-66 itu, lebih banyak dari korban tahun 45 sampai tahun 49. Periode yang kita bangga-banggakan dengan perang kemerdekaan itu, korbannya itu, lebih sedikit. Yang dibunuh Belanda itu, itu lebih sedikit dari yang kita bunuh. Pembantayan 65-66 itu memberikan pesan yang sangat kuat kepada rakyat. Jangan berpolitik. Politik itu jahat, berbahaya kotak. Kalau kau berpolitik, kau mati. Kalau kau berpolitik, sawahmu disita. Kalau kau berpolitik, rumahmu diambil. Itu pesannya. Dan pesan itu secara sistematis. yang dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan, di dalam kampanye, dan lain sebagainya. Tahun 66, di Dindu, di Jakarta itu, sudah ada tulisan, politik, no, beras, yes. Jadi menggambarkan bahwa politik itu tidak baik, yang baik, yang perlu itu adalah beras. Kemudian tahun 70-an, dia menjadi pembangunan, yes, politik, no. Jadi, secara sistematis, rezimur de baru itu, mendepolitisasi rakyat. Membuat rakyat tidak mempunyai, kesadaran politik, yang kuat, membuat rakyat tidak punya, pengetahuan politik, membuat rakyat tidak punya, keterampilan politik. Itu secara sistematis. Bahkan kalau saudara-saudara ingat, nama undang-undang, yang mengatur partai politik, yang berada di baru, masih ada yang ingat, itu judulnya itu, Undang-Undang Partai Politik dan Golkar. Jadi, bukan undang-undang partai politik titik, tapi undang-undang partai politik dan Golkar. Kenapa? Karena Golkar, tidak mau diidentifikasi, dengan kata politik. So, politik itu jelek. Partai politik hanya bisa sampai kecamatan, ingat, saudara-saudara, tidak bisa sampai desa pada waktu itu. Nah, ini menyebabkan yang disebut masa mengambang itu dan reformasi kita tahun 98 sampai sekarang belum dapat menghilangkan sifat mengambang. Rakyat belum dipulihkan kembali kedaulatannya. Demokrasi ingat, demos dan kratos. Kedaulatan, kratos. Demos rakyat. Kedaulatan rakyat itu belum dikembalikan. Kedaulatan rakyat itu hanya bisa terwujud kalau dia punya kesadaran politik yang tinggi, pengetahuan politik yang cukup, dan keterampilan politik yang cukup. Hanya dengan demikian, dia menjadi daulat, menjadi raja, menjadi mereka yang memutuskan apa yang perlu bagi Republik. selama selama defisip demokrasi, selama representasi seluruh tidak bisa ditantasi, maka sangat sulit kita mengharapkan penyelesaian pelanggaran agasasi manusia masa lampau itu bisa diselesaikan. sangat sulit kita bayangkan mata rantai impunitas itu bisa diputus. Kita masih akan lihat yang lucu-lucu nanti di depan. Tommy Soeharto jadi calon presiden tahun 2014, kenapa? kenapa bisa begitu? bukan cuma Wiranto Prabowo, residivis pun bisa, yang memerintahkan pembunuhan hakim agung, bisa sekarang mau jadi ketua Golkarna. kenapa bisa begitu kan? karena memang menyebut pemilu itu sebagai pesta demokrasi. Saya pikir saudara-saudara suka mengatakan itu juga. Itu dengan sengaja diciptakan istilah pesta demokrasi itu, itu sebenarnya untuk menghilangkan makna dari pemilu. Pesta demokrasi itu, pemerintah, negara membuat pesta, rakyat datang, kondangan, bergembira ria, senang-senang memberikan suaranya. Eh, semua orang senang. Itulah pesta demokrasi yang berhasil. Tidak ada perantap. Kalau bisa, semuanya ikut memberi suara. Pemilu itu bukan itu. Pemilu itu adalah hari penghakiman. Kalau kita mau membuat metafora apa arti pemilu, kita tidak akan pahpepesta demokrasi. Kita akan mengatakan itu hari penghakiman. Judgment Day. Hari di mana rakyat menghakimi politis. Mengatakan kepada politisi, A, kau baik selama lima tahun ini atau selama ini kau berjuang untuk kepentingan kami, kau boleh menjadi anggota legislatif lima tahun lagi. kau presiden selama ini mengabdi kepada kepentingan kami, kau boleh lima tahun lagi. Atau rakyat berkatakan, kau sebagai calon legislatif penjahat kau, kau tidak boleh. Turun. Presiden, kau selama lima tahun ini hanya memikirkan keluargamu, memikirkan kelompok, bukan memikirkan rakyat, kau turun. itu pemin bagaimana kita membuat rakyat sampai menjadi berhakim yang adil, yang cerdas, kalau dia tidak punya pertakuan politik, kalau dia tidak punya kesedaran politik, bagaimana rakyat itu? Dikasih uang 50 ribu mau. Mestinya kan dikasih uang sejuta saja dia akan setengah mampus. Saudara menghina saya ya, suara saya tidak bisa dibeli oleh siapa pun. Kan mestinya sampai ke situ kesadaran politik itu. Ini yang menjadi satu persoalan, satu tantangan, kita ke depan, bagaimana kita sesudah mempercepat apa yang disebut dengan repolitisasi rakyat. Menjadikan rakyat, termasuk saudara-saudara termasuk saya, untuk lebih mempunyai kesadaran politik yang tinggi, mempunyai pengetahuan dan keterampilan politik, sehingga kita bisa menggunakan, memakai perangkat-perangkat demokrasi itu bagi kepentingan rakyat, bagi kepentingan keadilan, bagi kepentingan atas asli manusia. Yang selama ini bisa memakai perangkat-perangkat tersebut adalah elit. Apakah elit? Lama elit? Baru? Kita tidak. dalam hubungan ini, saudara-saudara, pendidikan politik itu satu apa yang perlu sekali kita lakukan, bukan hanya diri kita, tetapi juga di lembaga kita dan lain sebagainya untuk menjadar, membuat kesadaran politik kita tumbuh, sehingga kita bisa memberikan kontribusi kepada usaha menghilangkan defisit demokrasi itu atau memperbaiki representasi. Saya harap yang terakhir adalah undangan kepada saudara-saudara bahwa saudara-saudara diharapkan tidak hanya menghabiskan waktu energi Anda kepada pekerjaan Anda yang sekarang ini dalam perlindungan hak asasi manusia atau pemajuan hak asasi manusia, tapi juga memberi perhatian kepada pesoalan-pesoalan demokrasi. Tanpa perbaikan di bidang demokrasi, sangat sulit kita harapkan ada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang di Indonesia. Pembela hak asasi manusia menurut saya tidak boleh hanya berfikir tentang hak asasi manusia. Pembela hak asasi manusia sudah seharusnya juga memikirkan persoalan-persoalan demokrasi. Memperbaiki demokrasi juga berarti memperbaiki peluang hak asasi manusia dapat dihormati sepuluhnya. Selamat berjuang! Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.